Arab Saudi mengumumkan membuka kembali ibadah umroh secara bertahap dengan jumlah jamaah terbatas mulai 4 Oktober 2020. Hal itu sebagaimana dilaporkan Saudi Pers Agensi mengutip sumber di Kementerian Dalam Negeri Saudi. Diketahui terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan pemerintah Saudi dalam penyelenggaran umroh di masa pandemi. Dikutip dari tribunews.com, pada tahap pertama umroh hanya dibuka untuk warga negara dan ekspatriat dari dalam kerajaan. Mereka diizinkan melakukan umroh mulai 4 Oktober 2020 mendatang. Jamaah yang diizinkan untuk melakukan umroh hanya 30% dari kapasitas atau hanya menerima 6.000 peziarah perharinya. Pada tahap kedua akan dibuka pada 18 Oktober 2020. Pada tahap ini warga dan ekspatriat di dalam kerajaan akan diizinkan untuk melakukan umroh mengunjungi masjid Nabawi di Madinah dan sholat di dua masjid suci mulai dengan batas kapasitas 75%. Sedangkan pada tahap ketiga akan dibuka mulai 1 November 2020. Pada tahap ini, jamaah haji dari luar negeri akan diizinkan untuk melakukan umroh dengan kapasitas penuh 20.000 jamaah hingga 60.000 jamaah perharinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! update kali ini nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!